Intro Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-95 pada Minggu 29 Mei 2022. Berbagai peristiwa baru terjadi di hari ke-95 ini. Mulai dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengunjungi Kharkiv untuk pertama kalinya sejak invasi, hingga Perancis dan Jerman mendesak Rusia untuk segera lakukan dialog. Berikut rangkuman hari ke-95 serangan Rusia ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Kharkiv di Ukraina Timur untuk pertama kalinya pada Minggu 29 Mei 2022. Dalam kunjungan itu, Zelensky melihat bangunan, kendaraan dan jalan yang rusak selama invasi Rusia. Ia bertemu dengan pejabat lokal untuk membahas pembangunan kembali wilayah tersebut. Angkatan Laut Rusia kembali meluncurkan rudal hipersonik Zircon pada Sabtu 28 Mei 2022. Uji coba terbaru rudal tersebut dilakukan di tengah invasi Rusia ke Ukraina yang masih berlangsung. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut, rudal hipersonik Zircon tersebut diluncurkan dari fregat Laksamana Gorskov dari Angkatan Utara di Laut Putih Utara Rusia. Rudal hipersonik Zircon itu berhasil diluncurkan dan mengenai sasaran dengan jarak sekitar 540 mil. Rudal tersebut sekaligus meningkatkan kemampuan militer Rusia secara signifikan. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Serbia Aleksandr Fushik berbincang melalui telepon untuk membahas situasi di Ukraina dan perkembangan di sekitar Kosovo pada Minggu 29 Mei 2022. Putin dan Aleksandr Fushik menyepakati kerjasama untuk terus memasok gas ke Serbia. Fushik mengharapkan negaranya akan mendapat harga dan pasokan gas alam yang terbaik dari Rusia. Serbia hampir seluruhnya bergantung pada gas Rusia dan perusahaan energi utamanya berada di bawah kepemilikan mayoritas Rusia. Ono što smo dogovorili, predsednik Putin i ja, to je veoma dobra veza građane Srbije, to je da ćemo potpisati ugovor, to je prvi element ugovora na tri godine, Prancis dan Jerman mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berdialog langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan itu disampaikan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz kepada Putin guna mencapai solusi diplomatik untuk perang di Ukraina. Kedua negara itu mendesak Rusia untuk segera melakukan gencatan senjata dan menarik pasukannya dari Ukraina. Rusia menyatakan bahwa mereka siap untuk melanjutkan negosiasi dengan Ukraina, tetapi tidak dapat memastikan apakah Putin akan terlibat dalam pembicaraan langsung dengan Zelensky. Terima kasih telah menonton!